Iya... 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 Kami hanya komedian karena kami bukanlah guru Karena kami adalah guru GARA 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 Jangan gitu Lana Pantriloki GARA 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 KASI KASI The End Begitulah cerita KASIAN GARA 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 Pagi-pagi-pagi Luar biasa Ini agak lain sikit ya kan Goalsnya cuma satu Masukin ke lubang Jadi nanti Pak guru sekalian akan pakai topi yang udah aku modifikasi Ada kawat pengaitnya di atas Itu tadi yang pak betty mainin Jadi kalian tinggal masukin-masukin aja ke lubang Gampang kan Langsung aja Sika Oh ini Lobang di atas Gampang kali ini gamenya Tinggal Tinggal dimasukin gini Gak Kan di topi pakai kepali kepala Oh Di topi Itu Oh pakai disini Iya dong Baru masukin gini Iya Oke Oke Boleh Boleh ini gak Apa merata Mulai banyak Raturan Mulai banyak Boleh aku Kita pegang dulu gak Biar tahu arahnya kemana atau Gak Gak Jadi gini Mendingan jalan ya Jalan dari sini Baru ke situ Baru masukin Gitu kali Oh jadi kalau misalnya Ini kaitannya Kita bergeraknya begini Ya maksudnya bolehlah diraba-raba sikit Nah itu makanya Sambil makanya Sambil makanya kan bisa dilihatin Diperhatiin Baru Bener ya Berarti boleh ya Ayo Berarti harus dari gambreng ya Ini pakai waktu ya Berdua-dua Berdua-dua pakai Berdua-dua Pakai waktu Oh cari kalah Oh beradu Kayak kemarin Gak langsung mau ngadu doang berarti Kan bisa ya tiap satu di Di stok Kemarin yang menang kau gak mau Yang menang yang milih Kau gak mau Yang kalah yang milih Oke kita gambreng Yang kalah yang milih Eh gak yang kalah yang Kalah yang diadu Kalah yang ngajar Kalah yang ngajar Ayo Indah lawan bendi Aku lawan Boris Belum tentu Aku nanti Pura-pura kalah aja Biar aku lawan bendi Kenapa sih kalian membenci Teman-teman keburu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Penonton suka itu Sekarang iya Yang dilengokis Untuk Kalau tidak Yang kemarin Kita gantikan dia aja Yang dilengokis Yang dilengokis Yang dilengokis Bener Indah lawan Aku mau bertemu Bener Gak ke temu lagi dong Bener Aku sama Indah dulu berarti gimana sih konsepnya gimana sama aku jangan dari situ dari sini ya biar sama-sama jalan berdua 1 2 3 kan aku di belakangmu nanti dulu kamu mau dimana sih kamu disini kamu serius kamu disini Riz kamu terluka disini Riz pake waktu salah salah kok cepat kau salah 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 bisa juga ternyata ya curang lihat jermin siapa? omorisi ether pantasan pantasan padahal udah kupikirkan juga itu tadi gak ada aku gak liat jermin dia liat dia liat iya dia liat jermin karena aku di belakangnya karena aku sudah memikirkan itu juga bintar juga oh sekarang kita cari penutup mata ayo boleh jadi dari sini tapi pake penutup mata balik aja balik aja balik 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 tapi kamera aman ya itu mati nanya itu mana caranya ya? untuk pake kain hitam itu bisa gak? ya soalnya butuh mending cermin aja ditutup pake kain hitam ditutup aja itu gak usah pake kain hitam ayo ayo kamu licik ya dalam hidup dunia soalnya aku tadi udah bertanya apa yang terjadi ya? kok cepat ganti baru aku mau kagum pasti akan susah sebenernya iya makanya aku betul-betul kagum tadi ih damage sekali ya ayo 1 2 3 karena akan susah pasti gak mungkin gampang kok ngapain itu? gak tau ini emang ngepas-ngepasin aja nih nah ini mari lama nih bisa 3 hari nih bisa 3 hari nih bisa 3 hari kurang bala kurang bala kurang bala berapa waktunya? belum masuk itu bukan pake waktu kan diadu aja aku menang kalian dulu sekarang nanti bora-bora dan ketemu yang kalah kita kan guru ceritanya kenapa kita main game KG merusak bikin malu Harisma guru yuk aku kalah sih gak aku susah sumpah aku susah oke siap 1 2 3 maju .. kuku iya iya ah ah hai ah iya 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 Would come home? Iya... 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 Aku malu... Aku malu... Aku malu... Aku malu... Arigato... Arigato, bosai malu... Iya... Eee... Nah, sialah, sialah, sialah. Ayo, ayo. Oki katanya bodoh ya? Oki katanya bodoh ya? Iya. 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 Aduh. Aduh. Aduh lucu kali. Aduh lucu kali ini sumpah. Aduh lucu kali ini sumpah. Ada orang pake baju batin rapi begini. Iya. Aduh lucu kali ini. Aduh sayur menurutku. Aduh. Aduh. Satu. Dua. Tiga. Iya. 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 Adlin. Adlin. Gue minta maaf. Iya. ähnlich. Hahaha. Kok parah? Kok parah? Ah. Mana sih dia. Kok parah goyang? Nampis gak ditahu. ya di tali di tali ketinggian nunduk kurang nunduk kurang bertekuk kurang bertekuk masih ketinggian badanmu nunduk lagi-lagi-lagi ya lucu banget lucu kali kayak gini kau nengok bayangan udah ketahuan juga sama dia malu loh iya aduh-aduh arigatuh iya 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 Astagfirullah ya Allah iya 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 othe ayo ayo sampai ada yang dapet ini enggak mungkin sampai besok ini guru-guru aku malu kali ketinggian Boris harus nunduk harus berteku lutut masih masih ketinggian nah segitu masih ketinggian oke mbaco ya aman gue jagain nomor telepon gue jagain Boris ngapain si Boris ngapain si Boris ya dikit lagi iii 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 iiiih trik wah bang susan ini game seru banget haa jadi gimana j End ItihNG gajajaja gajaja seru banget bang banyak banyak livres ternyatab ternyatab merupakan tim, ada yang makna juga dalam memikirkan yang tadi itu apa, makna game tadi itu apa kecermatan bukan, tadi adalah orang harus menyembah bukan menyembah, mengiakan semuanya oke, anak-anak sekarang saya akan lanjut mengajar seperti besos, kita sebelum melangkajar ya selamat pagi saya suka semangat-semangat dan optimisme untuk kemajuan pendidikan bangsa ini saya mau tanya pak apa? terkait itu tadi kan Indra berarti ya saya mau bertanya pak ini berarti? ya betul dengan Indra gak usah pake buku indra pertanyaannya saya gak usah pake buku mau bertanya pak kamu, mana nih? dada kamu mana sini mau diantem saya mau diantem oke, ada apa pak? saya mau bertanya pak soal Indra Mata nih ya Indra penglihatan ada Indra Mata Indra Penglihatan yang mana kita sebut mata karena ada beberapa mata, mata, mata luar biasa ada beberapa kan yang punya kekurangan seperti mata minus mata plus saya mau tanya pak apa yang terjadi dengan mata silinder? tolong jelaskan pak apa yang terjadi dengan orang yang mata silinder? saya silinder tapi saya gak tau kenapa itu bisa silinder mata jadi kalau mata minus itu kan dia banyak kalah makanya minus kalau mata plus itu dia banyak menang karena mata oke? mata jadi kita masuk ke dalam pelajaran mata bios dan logos dia mau bilang itu ya? biar dia gak pake ya? biar dia masuk ke dalam mata pelajaran biologi bios dan logos biologi ya dalam mata pelajaran biologi ini saya gambar pake mata ya ada ketika kita belajar mengenai indah juga nih mengenai mata ini ya mata indah bola pingpong masih kakau kompong ini bola mata itu bola dunia mata ya mata ini mata ada lensa mata ada pupil ada juga kornea matanya ada lapisan matanya gitu ya ini mata ya mata ya ini mata ya kayak kue cubit ya mata ini ya nah anak-anak mengenai mata 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 itu dalam bisa mata oke mata oke jadi anak-anak mengenai mata seiring perkembangan zaman itu kita ada kelemahan ataupun kekurangan ataupun sakit penyakit mengenai mata seiring perkembangan zaman itu ya kalau dulu kan kita kenal sebut rabun ayam atau rabun senja kurang vitamin A kau buta senja kalau makin lama matamu buta tak perlu kasus karena zaman sekarang ragun senja kan terkait dengan indi-indi iya karena gak mau ngeliat-ngeliat senja ada juga tentang mata ini mengenai adalah katara katara itu tertutupnya bagian salah satu bagian mata sehingga tidak bisa melihat yang berapa lama bisa menutup jadi menyebabkan kebutaan oh iya iya katara gitu ya tapi bisa disembuhkan bisa dioperasi betul lasik-lasik bukan bukan lasik buat minus mengenai mata ada mata plus betul ada mata minus betul dan juga ada silindris ada silindris simbolnya kayak apa tuh pak silindris 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 itu kurang lebih kurang lebih berarti berkisar lah ya berkisar kira-kira ya jadi kalau mata minus ini tidak bisa melihat jarak kurang jelas melihat benda atau objek yang ada di dalam jarak jauh jadi rabun kalau lihat jauh dia rabun rabun gak kelihatan tulisan kecil atau apa itu indikasi dia kayaknya matanya ada minusnya ada cowelnya sikit ya pak enggak mas kok cowel matanya gila ada minusnya kan hp kalau ada cowelnya sikit wah minus nih minus pemakaian ini kepalanya minus juga nih sementara kalau plus adalah objek yang terlalu dekat justru tidak kelihatan buram makanya kalau orang tua ada macam dijauhin karena kalau terlalu gini itu gak kelihatan buram agak jauh iya begitu kalau pijat plus main agak jauh juga enggak tahu kami pijat plus itu kayak mana sih dua plusnya pijat plus itu kayak mana sih pak dua plusnya sementara kalau silindris hey kalau bapak gak mau ngajar nih berisik aja terus kalau bapak gak mau ngajar jangan akan tantrum dong pak santrum enak ada kalian yang keluar apa yang keluar nih gak ada yang keluar kita stay dong kasian gak ada yang keluar oke sedangkan silindris ini merupakan salah satu penyakit mata betul yang serba salah wah jauh rabun dekat rabun di tengah-tengah di tengah-tengah jadi kalam kacamatanya itu ada dua lensa lensa plus dan lensa minus bener gak sih itu kayaknya orang tua deh ya apa bilangnya itu ya kabur saat melihat objek pada jarak jauh dan pendek oh iya bener mata silinder atau astigmatisme merupakan kelainan bentuk kornea karena lensa tidak cembung sempurna sehingga bayangan objek tidak fokus pada satu titik di retina melainkan lebih dari satu titik nah ketika cahaya masuk melalui mata silinder bayangan itu akan difokuskan pada beberapa titik retina pada waktu bersamaan sehingga membuat penglihatan menjadi kabur makanya kalau orang silindris itu kena cahaya dia jadi malah buyar gak bisa melihat apa betul karena dalam bayangan mata ini ada beberapa jadinya makanya orang silindris jangan ketemu Pak Borbor ya betul semen makanya orang silindris itu tidak disarankan nyetir malam nyetir malam karena kebanyakan sumber cahaya sumbernya cahaya tapi kebanyakan pecah-pecah cahayanya ya kan betul ada kurang minum kurang minum bibir kurang minum pecah-pecah pecah-pecah atau kebanyakan open mic pecah-pecah kaki gak pernah minum pecah-pecah ya karena karena air kemana air itu tadi mengenai silindris pertanyaan selanjutnya rekan-rekan guru di kuping kan ada yang namanya gendang telinga saya merasa kayak ini tahu arahnya kemana gendang telinga itu bisa dipukul terus suaranya kayak apa oh ini bapak ngerti sekali gendang telinga jadi kita harus bah apakah di dalam ada yang bapak-bapak nongkrong begini gendang telinga kita harus gambar dulu mengenai daun telinganya betul gendang telinga daun telinganya daun sepuluh dut sepuluh bukan bukan gendang telinganya harus kita gambar dulu nah ini adalah anak-anak ya itu apa pak? ini trek balap gak usah saya gambar anak-anaknya kira-kiranya jelek ya gambarnya tadi gak sesuai ya gilanya kalian saling memandangi saja telinga masing-masing telinga teman kalian kamu jangan lihat aku aku mau lihat ini kau cuman aja yang disebut dengan gendang tengok tengok tuh bapak tuh saling melihat gendang telinga sulit pak gak bisa gendang telinga gendang telinga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang saya nih dari tadi gak ngerep saya mulai telinga saya sendiri jadi gendang telinga itu yang adanya ketika kalau kita apa ya bisa dibilang ya kalau kalian lagi masukkan cotton bud atau korek kuping bagian sensitif pertama itu dah itulah kurang lebih posisi ataupun letak gendang telinga karena kutombat kena jadi bunyi gendangnya gendang telinga itu ada dekat sini gitu nah kalau gendang telinga dan mas gak bisa dipukul ya itu hanya sebutan aja gendang telinga ada selaput ada selaput gendang telinga nah kalau gendang telinga pecah itu closing atau lanjut mas gendang telinga pecah sakit itu bisa disebabkan dengan apa ya terlalu ekstrimnya rentan jarak tekanan yang kita lalui misalkan ketika kita menyelam itu makanya kenapa menyelam tidak boleh langsung buru-buru ke bawah harus secara bertahan terlalu adaptasi dulu ketika di dalam pun kita melakukan namanya equalizing atau penyesuaian jadi dia begini tekanan jadi dia menyesuaikan gitu makanya ada disebut kadang-kadang walaupun ini belum tahu ya penelitian ilmiah secara pasti atau gimana kalau kita hari itu lagi naik pesawat terus mendarat terus kita disarankan untuk tidak diving atau menyelam oh tidak langsung jangan langsung hari itu juga boleh pura-pura jatuh beda diving beda diving kartu kuning nanti kartu kuning itu diving kalau ketahuan kartu kuning nanti protesnya gini karena kalau kita tahu di dalam air itu itu tingkat kepadatannya luar biasa jadi walaupun berbeda satu meter itu tekanannya sangat tinggi sekali tekanan sangat tinggi orang-orang yang ngerti orang gak ngerti gak peduli kadang-kadang gendang telinga kita kadang-kadang suka dipacu ketika kita mendengarkan musik ya betul ada beberapa orang headset ya headset tapi ada beberapa orang dalam tempat hiburan gitu ya mendengarkan musik langsung di depan speaker kalau orang sadar pada umumnya tidak mungkin karena menjauhi pasti lama-kelamaan jadi kalau kita waktu anak-anak kecil lagi ada lagi ada panggung 17-an ada suamnya kita kan kadang terkejut ya kalau orang tidak pada kondisi prima semestinya itu malah enak di situ berarti kan tidak kalau ada gelengnya tidak tidak pada kondisi tidak pada kondisi prima bisa kan dia bagus kecamata sudah mulai aneh kok ya di sini di sini itu di dongering ber iya gak bagus itu gak bagus tadi mengenai merawat gendang telinga tapi ini pak terkait gendang telinga tadi kenapa telinga hidung dan tenggorokan itu jadi satu salurannya pak kenapa ada dokter THT kenapa cuman THT kenapa gak ke jari tidak ke lutut tidak ke siku bisa saja ini ciptaan Tuhan bisa saja Tuhan menciptakan ngambung kesana kesini sama ini pak apakah benar dokter THT itu dari Madura pak THT THT di jalan THT kenapa itu semua kuping hidung dan tenggorokan itu disambungkan dari saluran ektasius betul kenapanya kadang-kadang kita kalau ada kemasukan air dari hidung kayak berasa ada bisa menyambung kesini ataupun ada reak dahak bisa dijadikan keingung kita pernah makan terus kesedak bisa keluar dari hidung iya kadang-kadang kalau di Guinness Book of Record ada orang yang lewat hidung kenapa makanya ada tukang sirkus masukkan ular itu ya pak seluruh dari mulut kenapa 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 ada saluran itu tanya Tuhan tanya Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati